Jumpa lagi bersama saya Donny dan kita masih melanjutkan di rumpuran P kali ini ya Kita masih membahas tentang sejarah Provinsi Nusa Tenggara Timur Di website-nya Nusa Tenggara Timur ya Website Provinsi Nusa Tenggara Timur di nttprof.go.id Nah untuk teman-teman semuanya yang penasaran juga tentang Nusa Tenggara Timur itu seperti apa Bisa langsung mengunjungi website dari Provinsi Nusa Tenggara Timur di nttprof.go.id Dan di dua video sebelumnya ya kita sudah masuk pembahasan tentang sejarah Nusa Tenggara Timur Pada tahun 1942 dan juga sampai dengan 1942 sampai dengan 1945 Dan kali ini kita langsung saja menuju website-nya Kita akan membahas tentang sejarah di tahun 1945 sampai dengan 1975 Atau di zaman kemerdekaan Nah untuk teman-teman semuanya yang mengikuti video dari awal sampai dengan saat ini Mungkin bisa melakukan aktivitas lain dan bisa mendengarkan saya bercerita Sebenarnya saya membaca juga ya disini ya Supaya tidak bosan ya untuk menonton Oke kita masuk ke pembahasannya di zaman kemerdekaan Di tahun 1945 sampai dengan 1975 Oke Nah ini cukup banyak ya teman-teman Setelah Jepang menyerah kepala pemerintahan Jepang atau Ken Kanrikan di Kupang Ini memutuskan untuk menyerahkan pemerintahan atas kota Kupang kepada tiga orang Yakni Dr. Aga Keller sebagai wali kota Tom Pelo dan juga Iha Doko Namun hal itu tidak berlangsung lama karena pasukan Nica segera mengambil alih pemerintah sipil di NTT Dimana susunan pemerintahan dan pejabat-pejabat sebagian besar adalah pejabat Belanda sebelum Perang Dunia Kedua Dengan demikian NTT menjadi daerah kekuasaan Belanda lagi Dan sistem pemerintahan sebelum masa perang ditegalkan kembali Dan pada tahun 1945 kaum pergerakan secara semunyi-semunyi telah mengetahui perjuangan Republik Indonesia melalui radio Dan oleh karena itu kaum pergerakan menghidupkan kembali Partai Perserikatan Kebangsaan Timor Dan kemudian berubah menjadi Partai Demokrasi Indonesia atau PDI Dan perjuangan politik terus berlanjut sampai dengan tahun 1950 Dimulai Pase Baru dengan dihapusnya Dewan Raja-Raja Dan pada bulan Mei 1951 Menteri Dalam Negeri NIT mengangkat YS Amalo Menjadi kepala daerah Timor Dan kepulauannya menggantikan H.A. Koro Yang wafat pada tanggal 30 Maret 1951 Pada waktu itu daerah Nusa Tenggara Timur termasuk dalam wilayah Provinsi Sunda Kecil Dan berdasarkan atas keinginan serta hasrat dari rakyat daerah Nusa Tenggara Timur Dalam bentuk resolusi, mosi, pernyataan dan delegasi-delegasi kepada pemerintahan pusat Dan panitia pembagian daerah dibentuk dengan keputusan Presiden Nomor 202-1956 Perihal Nusa Tenggara Timur Pemerintah berpendapat sudah tiba saatnya untuk membagi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Termasuk dalam Peratuan Pemerintah atau RIS nomor 21 tahun 1950 Atau di Lembaran Negara RIS tahun 1950 nomor 59 Dan dibagi menjadi 3 daerah tingkat 1 Dimaksud oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 1957 Dan akhirnya berdasarkan Undang-Undang nomor 64-1958 Provinsi Nusa Tenggara Timur dipecah menjadi daerah Swatantra tingkat 1 Yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur Daerah tingkat 1 Nusa Tenggara Timur meliputi daerah Flores, Sumba dan juga Timur Oke yang berikutnya berdasarkan Undang-Undang nomor 69 tahun 1958 Tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 2 dalam wilayah daerah tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur Maka daerah Swatantra tingkat 1 Nusa Tenggara Timur dibagi menjadi 12 daerah Swatantra tingkat 2 Yaitu di monografi NTT tahun 1975 halaman 297 Ya mungkin kalau teman-teman ada bukunya bisa cek ya Kemudian ada pun daerah Swatantra tingkat 2 yang ada tersebut Yalah yang pertama Sumba Barat, Sumba Timur, Manggarai, Ngada, Endes, Sika, Flores Timur, Alor, Kupang Timur Tengah Selatan dan Timur Tengah Utara dan juga Belu Yang berikutnya dengan keluarnya surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Daswati 1 Nusa Tenggara Timur Tertanggal 28 Februari 1962 Nomor.pem.66-1-2 Yo tanggal 2 Juli 1962 Tentang pembentukan kecamatan daerah Swatantra tingkat 1 Nusa Tenggara Timur Maka secara de facto mulai tanggal 1 Juli 1962 Swap Raja Swap Raja dihapuskan Nah ini di buku monografi NTT Ibit halaman 306 Sedangkan secara deyure baru mulai tanggal 1 September 1965 Dengan berlakunya undang-undang nomor 18 tahun 1965 Tentang pokok-pokok pemerintahan daerah Pada saat itu juga sebutan daerah Swatantra tingkat 1 Nusa Tenggara Timur Dirubah menjadi Provinsi Nusa Tenggara Timur Sedangkan daerah Swatantra tingkat 2 Dirubah menjadi Kabupaten Dan yang terakhir berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Nusa Tenggara Timur Di Kupang tanggal 20 Juli 1963 Nomor 66-1-32 Mengenai pembentukan kecamatan Maka Provinsi Nusa Tenggara Timur Dengan 12 daerah tingkat 2 Dibagi menjadi 90 kecamatan Dan 4.555 desa tradisional Yakni desa yang bersifat kesatuan genealogis Yang kemudian dirubah menjadi desa gaya baru Dan pada tahun 2003 Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Terdiri dari 16 kabupaten dan 1 kota Kabupaten-kabupaten dan kota tersebut Yang pertama ada Sumba Barat, Sumba Timur, Kupang, Timur Tenggara Selatan, Timur Tenggara Utara Belu, Alor, Lembata, Flores Timur, Sika, Endengada, Manggarai, Rotendau, Manggarai Barat, dan Kota Kupang Dan dari 16 kabupaten dan 1 kota tersebut Terbagi ke dalam 197 kecamatan Dan 2.585 desa atau kelurahan Wah oke ini sejarah yang cukup panjang ya Di zaman kemerdekan Di tahun 1945 sampai dengan 1975 Ya ini perjuangan-perjuangan dari Pemimpin-pemimpin kita terdahulu juga sangat Berperan penting ya teman-teman semua ya Oke untuk yang mau membaca lebih lanjut Silahkan ya menuju ke website Pemerintah Nusa Tenggara Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Di nttprof.go.id Oke dan sekian dulu ya Di video kali ini kita akan masih lanjut Di satu pembahasan lagi ya Di abad kelima Jadi untuk teman-teman semuanya Sekali lagi untuk yang Belum menonton di video sebelumnya Nonton juga ya di video part 1 dan part 2 nya Untuk di bagian sejarahnya ya Dan juga ikuti terus video-video saya Ada Rumah Rampai dan juga ada Mari ke NTT Jadi untuk video kali ini sekian dulu ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax